Keberatan, karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya terus saja saya menilai, Anda tidak pantas bicara soal etik. Capres nomor urut 01 Anies Baswedan melontarkan sindiran terkait Gibran di hadapan Prabowo. Hal tersebut disampaikan dalam debat putaran ketiga Pilpres 2024 digelar pada Minggu, 7 Januari 2024, di Istora Senayan. Anies mempertanyakan di mana etika Prabowo yang katanya memiliki standar etika tinggi. Dia juga menyinggung pemilihan Gibran jadi cawapres Prabowo yang melanggar etik. Dalam debat kali ini kembali mempertemukan para Capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ketiga Capres menyampaikan gagasan mereka terkait tema debat yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingan etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik waktu habis. Jadi di mana masalahnya? Nah saudara bicara etik-etik, ya kan saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja, saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda tuh menyesatkan. Itu saja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.